UMKM sebenarnya juga bisa nitik di tempat-tempat seperti ini. Jajanannya di sini banyak, ada pisang madu, jadi dibuat oleh pelangi ini dan mereka memasak sendiri. Kemudian ada ini, oh madunya keren. Dan ini jajanan oleh-oleh makanan yang khas riso sebenarnya, yang dibemas dalam bentuk menarik. Jika kamu bisa melihat UMKM sebenarnya juga bisa nitik di tempat-tempat seperti ini. Kita lihat, ini ada yang menarik. Kalau kerupakan dijual di pasar mungkin harganya akan tidak seberapa. Ini berapa harganya? Harganya 23 ribu. Bayangin, begitu masuk ke sini kita bisa jual ini 23 ribu. Dan pasti nggak ada orang ngenyang, ada nggak orang ngenyang di sini? Nggak. Nggak ada ya? Pira-pira gelam ya? Iya. Ini kemasan-kemasan yang ada. Oh, dan ini peri putih ya? Iya, tinggal matang Pak. Oh, tinggal makan? Pakai nasi, anget. Oh, udah matang ini? Iya Pak. Oh, udah digoreng ya? Iya. Tapi di gelebong ini ya? Ke tepung ya? Iya. Tere putih. Ini yang paling enak. Teri nasi ini ya? Teri nasi. Teri nasi. Saya paling suka ini. Apa ini? Keripik pisang. Oh, keripik pisang. Oh, keripik pisang. Mr. Mangke. Munyuk. Oh ya? Mr. Mangke. Mangan pisang. Atau barangkali rambah. Ini kalau di pasar juga sama. Pasti harganya juga tidak terlalu mahal. Tapi kalau di sini nggak tahu. Tapi rambah ini? 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 Iya. Harganya berbeda. P. Yaté Kampung Soloo. P. Yaté Kampung Soloo kemasannya bagus tikin tadi jual cap. Ternyata aggiangannya cukup menarik. Ini apa mbak? Kulir asem. Nah ini. Sebenarnya jamu-jamu tradisional ketika kita ripek di packing ulang semacam ini. Terus kemudian ditulis minuman gula asem cap SIMBO. sebenarnya semua juga bisa tambah packaging yang bagus masuk tempat-tempat jual makanan maka ini akan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah Piro Mbak Regani 23 ribu kamu bayangkan kalau minum jamu gendong jamu gendong ke Piro Mbak Regani 4 ribu 4 ribu ke 23 ribu memindahkan tempat dan memindahkan packaging ini bisa menginspirasi orang bahwa packaging bisa mempengaruhi harga itu sudah mau makan ngapain lihat-lihat mau mandi belum? sudah ngapain pak? ya pak buru pak buru pak sehingga ini seapa? nyonya ini pas kita dateng pak Pak Sinten pak Pak Agus Pak Agus lu rasa salaman kita jarak jauh aja Pak Agus ini ternyata juga ini di toko apa di titip kayak ke sini? di sini titip jual titip jual maksudnya toko ini kan gak beli loh jenengkan titip pak loh ya naik payu buat dibagi gitu ya betul jadi dia apa menitipkan dagangannya ini bubur yang ini jenis tela bubur ketela bubur ketan gitu kan sama sebenarnya kalau di pasar ya candil ngono-ngono kai pas zaman kecil tapi di packnya bagus kecil-kecil berapa harganya ini? di sini jual 7.500 8.5 8.5 8.5 jeneng tiap hari ke sini? tiap hari habis gak? banyak banyak habisnya pak banyak habisnya? iya kira-kira sampai 100% 80% ya sekitar 80% 90% pak 80% pak 70% sekitar itu 80% pak konsisten tadi 90% enggak 80 pak 70% enggak 80 pak tapi 80% setiap hari berapa di titipin di sini? setiap hari berpisah antara 16 18 jangan nanti titipin di sini atau di banyak toko lain? kalau yang khusus ini yang khusus ini tapi ada yang kemasan lain tapi ada di luar juga nah dia pinter masaknya satu di packaging terus kemudian dititipin toko ini ini terus kemudian yang lain-lain gitu ya? iya jadi tempatnya beda-beda mereknya tulisan juga beda? sama boom 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 apa? home itu tulisannya oh tulisannya home artinya apa itu? home itu artinya home industry pak keren home itu artinya adalah home industry bagus kan? gambar setawi ini artinya home industry kalau yang disana mereknya juga sama home sama baik Paris dipanggil amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati